Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Salam sejahtera untuk kita semua Kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah simulasi yang akan dilakukan peksos dalam menanyai klien Intervensi yang pertama yaitu Enjudgment Enjudgment adalah menjalin hubungan profesionalitas antara peksos dengan klien yang akan diperagakan berikut ini Hai, halo selamat pagi Selamat pagi Saya Ibu Rita yang seolah melepon Baik Bu, silahkan duduk Gimana tadi perjalanan menuju ke sini? Ya lumayan lancar Mumpung hari kerja sih mungkin Terus gimana? Susah gak nyari kantor saya? Enggak kok tadi supir udah apal jalanan Oh iya ya Tugus ya kalau gitu Terus cuaca hari ini cerah banget ya Alhamdulillah Terus gimana nih Kan semalam Ibu udah nelfon saya Bahwa ada yang mau Ibu ceritakan Kalau boleh saya tahu apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya Siapa tahu saya bisa membantu gitu Jadi gini Mbak Aku kan mau nikah nih Sama muda Nga anak satu Aku juga udah punya anak Kumur aku 35 tahunnya Aku mau nikah nih Jadi Aku sebenarnya gak punya masalah apa-apa Cuma Aku Sama Calon anak tiri aku ini Agak sedikit Takut Khawatir gitu Jadi Gini Anak dari calon suami aku ini Roni ini Dia bermasalah Kenapa tuh? Boleh saya tahu Jadi dia tuh hamil dua nikah Nah saat dia tuh hamil dua nikah Nah saat dia tuh hamil dua nikah Nomor 17 Nah baru lahiran Umur 18 kemarin Nah saya kan Kemarin sekarang kalo udah 18 Dia udah pasti jadi orang tua doang Loh udah gak ditanggung juga Betul Nah jadi dia tuh ngurus sendiri Anaknya tuh dia pertamanya dia sendiri Nasib Nah kemarin saya dapet Laporan Gila saya diceritain sama calon suami saya Kalo anak Anaknya ini Kemarin ditipin ke tetangganya Dua hari gak pulang Katanya sih bilangnya dia ngubelik Tapi gak taunya gak balik-balik Terus Sekarang Si Calon Ibu kan sebagai calon ibu dirinya nih Dia tahu gak ibu dia kemana? Wah saya kurang tahu mungkin Sehubungan saya juga kan Gak terlalu deket Karena dia emang juga orangnya tertutup Tertutup Terus anaknya sekarang udah Sama siapa calon bak Kakeknya? Enggak Masih diurus Masih diurus Di apartemen Temannya itu Di apartemennya dia Iya Jadi kemarin itu juga saya Diceritain Masih si Apa Nama anaknya ini kan Nadila Saya bingung Si Nadila ini suka Ini loh Emosinya gak Stabil Gak stabil Iya Terus Jadi itu Dikit-dikit Entah Jadi normal Dikit-dikit Galak sama anaknya Kadang anaknya juga Dibiangin nangis Ya Terus Kalau buat saya tahu Gimana dia sama suaminya Baik-beda Suaminya ini Dia sebenarnya Mau bertahun-galak cuma Dia masih menghindar Karena dia Ya maklumlah Kami anak kemaja Ya Emangnya dia masih Seumuran Sama Nadila ini Atau Setahu saya sih Masih ya Sekitar 20 Oh ya Sekitar beda Dua tahunan ya Terus Tapi Gimana Si Pacarnya dia ini Mau bantu Ngurusin atau Malah kabur gitu Aja Oh Kalau saya dengar saya Ya begitu Dia masih mau berusaha Cuma mungkin Mau umurnya ya Mungkin belum Waktunya kerja Mungkin dia masih Belum siap untuk Menjadi ayah juga Gitu ya Terus Sekarang Kondisinya Nadila Gimana dia Ada gak tahu dia Berada dimana Sekarang Ya malah lagi Ngurus anaknya dirumah Cuma itu Kadang Ntar Ya gak Balance Kadang dia Agresif Kadang dia Baby Bruce juga gitu Mungkin ya Mungkin kali ya Karena dia masih Bingung untuk Gimana nih Ngurus anaknya Terus Dia juga bingung Baru Melahirkan Sedangkan suaminya Gak berada di samping dia Gitu kan Ya Terus Gimana nih Kira-kira Saya boleh gak ketemu sama Nadilanya Oh Boleh banget Nanti saya bisa Bisa Apa bilang ke Nadilanya Untuk datang kesini Untuk di Jumat Iya Kalau memang dia mau Untuk ketemu dengan saya Saya berada di kantor ini Setiap hari Senin Sampai hari Jumat Setiap jam 10 Sampai jam 3 sore Nanti anda bisa Hubungi saya dulu Sebelum anda kesini Untuk membuat jam ini Oh Oke Jadi nanti saya Bisa Contact mbak lagi Sebelum saya datang kesini Bawa Nadilanya Iya betul Karena saya Juga ingin tahu Banget nih Si Nadila itu Kenapa Permasalahan itu Apa Gitu kan Sampai dia Apa ya Merasa gak mau ngurusin Anaknya Gitu ya kan Kan kasihan di anaknya Kalau dia gak mau ngurusin Saya juga Punya ide gini loh mbak Bibi saya Ini gak punya anak Saya mau ngasih Anaknya ini Ke bibi saya Cuma takutnya Si Nadilanya sedih Gak bisa deket sama anaknya Cuma khawatir juga mbak Takutnya Dia nyakitin anaknya juga Ya betul Lagian kan Proses surat menyuratnya Itu kan Untuk legal itu kan Agak rumit ya Untuk saat ini Ya mungkin untuk Selanjutnya nanti Kita bisa Bicarakan Bersama Nadilanya Mungkin nanti Satu minggu kedepan Kita bisa Ketemu dengan Nadilanya Langsung Jadi kita bisa tahu Apa permasalahan Beliau Dan Apa keinginan Beliau sebenarnya Gitu Oke Oke Kalau gitu Nanti saya hubungi lagi Untuk janji jamnya Oke Saya tunggu ya Selamat siang Selanjutnya dalam tahap General risk intervention model yang kedua Yaitu assessment Assessment bertujuan untuk memperoleh Pemahaman tentang masalah Penyebab masalah Dan apa yang bisa diatasi Selamat pagi Selamat pagi Halo Halo Ini Kenali Nabilah Oh iya Halo Nabilah Iya Mbak Gimana kabarnya Baik Mbak Terus Kamu terlihat cantik sekali ya Iya Terima kasih Mbak Bisa Ya 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 Gimana Mbak Rika Apakah saya bisa Setelah yang kemarin kita bicarakan Apakah saya bisa Berbicara berdua dengan Nabilah Oh boleh Ya boleh Berarti saya keluar ya Ya Tinggal ya Oke 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 Nabilah Gimana nih Kamu Gimana nih Kamu Gimana nah hari ini Ya baik sih Mbak Tadi perjalanan juga Lancar Terus juga lagi cerah juga Jawab setiap Ya Gedein suaranya Gedein suaranya Gedein suaranya Gedein suaranya Terus Saya udah Diceritakan oleh Tante Anda Yaitu Ibu Rita Tentang permasalahan Anda Boleh juga Saya mengetahui Permasalahan Anda Karena dari Cerita singkat Yang saya dengar tentang Eh Dari Mbak Rita Tentang Anda itu Sepertinya Kayak Anda Merasa Butuh Pendampingan Gitu ya Gimana Apa Anda Mau untuk Bersedia Menjadi klien saya Untuk menceritakan Hal itu Apa Cerita ini Akan rahasia Soalnya Saya takut Kalau misalnya Saya cerita dengan orang lain Pasti Saya Akan di judge Dengan orang-orang Karena Cerita ini Menurut rahasia saya Dan ini Termasuk Aib saya Ya Jelas Eh Disini Kerahsian selalu Tentunya akan Sangat terjaga Karena Disini pun Nanti Kita akan mengisi Sebuah prom Disini adalah Surat Pernyataan Kesejaan Menjadi klien Jadi jika Kamu bersedia Kita bisa mengandatakan Ini ya Bersama-sama Disini Lalu Saya adalah Mega Saya adalah seorang Pekerja sosial Saya akan membantu Kamu Saya akan mendampingi Kamu Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Kamu Dan tentunya Saya juga akan menjaga Rahasia kamu Rahasia kamu Terjamin Tadi saya Oke Apakah kamu bersedia? Iya Saya bersedia Oke Saya tanda tangan ya Oke Terus selanjutnya 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 Disini saya ingin tahu Apa sih Permasalahan utama kamu itu? Sebenarnya Alanya sih Saya punya pacar Dan saya Merah sekali dengan pacar saya itu Kenapa? Apa yang dia lakukan ketemu Sampai Kamu bisa merah sekali Dengan dia? Ya Awalnya saya Pacara dengan dia Saya sering berdua sama dia Terus Saya juga Sering jalan sama dia Dan saya sayang Dengan dia Tapi Dia tidak mau bertanggung jawab Atas apa yang dia lakukan Keterangan saya Memangnya dia sudah Melakukan apa Kepada kamu? Dia telah mengharapkan saya Dan Sekarang saya ditinggal Karena saya sudah Melahirkan Seorang anak Dan Anak itu Laki-laki Namanya Dini Saya Bingung Harus seperti apa Saya tidak mau mengurus anak saya sendirian Mbak Saya tidak mau Saya sudah mencarinya Tapi Dia selalu menghindar Mbak Saya bingung Waktu terakhir Dia bilang Kalau dia Masih sayang Terhadap saya Saya juga sayang Sama dia Tapi dia tidak pernah Mau bertanggung jawab Terhadap saya Salah saya Apa sama dia Mbak Kalau boleh tahu Memangnya pacar kamu Sekarang tidak tinggal dimana Pacar saya sih Sekarang tinggal sama orang tuanya Terus Apa hal yang membuat Kalian berdua berani melakukan Hal yang negatif seperti itu Ya Awalnya sih Kita Hanya Perduaan aja Dengan pertemuan saya Dan itu Memang Malang sekali Dan pacar saya Mengajak saya untuk Minum-minuman Yang buat saya juga Saya juga gak tahu Melakukan itu Dan saya gak sadar Apa yang kami lakukan Dan besoknya Saya Hamil Ya Dia langsung meninggalkan saya Mbak Saya bingung Saya gak tahu harus menurut Apa Mbak Oke Saya memang mengerti Apa yang anda rasakan Dan itu memang Apa ya Kita sebagai perempuan Ya itu merupakan hal yang Sulit untuk kita terima Ketika Laki yang kita cintai Apalagi kita sudah Sudah memiliki anak dari beliau Dan dia tidak mau untuk Bertanggung jawab atas perbuatan beliau tersebut Lalu pada saat ini Kamu Cerita tentang permasalahan kamu itu Kepada siapa Siapa orang yang kamu bisa Andalkan Untuk Menjadi Apa ya Jadi Yang Kamu berkelupesah itu Dengan Beliau gitu Kamu mengandalkan siapa Gak ada yang saya andalkan Mbak Saya tinggal sendiri sekarang Ayah saya Udah pisah dengan saya Ayah saya udah gak mau mengurus saya Karena Saya dibilang bandel lah Saya dibilang nakal lah Jadi Saya udah pisah dengan ayah saya Dan saya tinggal di apartemen sendiri Mbak Dan Ayah saya Berdiri itu aja Lalu Bagaimana dengan ibu kamu Saya gak tahu Ibu saya Dia telah meninggalkan saya Sejak saya berumur 8 tahun Dan dia gak mau bertanggung jawab Dan gak mau mengurus saya Saya juga bingung Kenapa Apa salah saya Adalah saya membutuhkan Kasih sayang Seorang ibu gitu Mbak Kenapa dia tega gitu Menelantarkan Anaknya sendiri Saya juga gak habis pikir Dengan ibu saya Saya ngerti apa yang Ada maksud Jadi Anda tinggal di apartemen Sendiri itu Sejak umur beberapa Pokoknya Sejak saya SMA Dan Itu Memang Masih sih Masih dikasih Uang Dengan ayah saya Ya walaupun Seperti itu Walaupun dikasih muang Tapi gak ada kebahagiaan Dan Gak ada Kesayang seorang ayah Gimana sih Mbak Saya hidup sendiri Ya walaupun semuanya ada Dan Terpenuhi kebutuhan saya Tapi saya gak butuh itu Saya menyebut tuh Kesayang seorang ayah Dan seorang ibu Gitu Mbak Lalu Kalau boleh saya tahu Kenapa pacar kamu Tidak mau bertanggung jawab Tadi kamu bilang Bahwa dia tuh Masih mencintai kamu Tapi kenapa Dia malah meninggalkan kamu Dan dia tidak mau menikahi kamu Kalau yang saya lihat sih Mbak Dia sih ekonominya Emang rendah sekali Mbak Jadi Dia itu Emang masih Beliaya Masih 20 tahun Dia belum mau bekerja Jadi Dia merasa Ya Dia merasa minder gitu Mbak Terhadap saya yang Saya yang Semuanya terpenuhi Kebetuhannya Dan dia Tidak ada Tidak punya apa-apa gitu Mbak Untuk menghidupi saya Dan keluarga saya Ya Tapi saya menerima semuanya Ya walaupun Dia tidak punya apa-apa Tapi dia Ya penting Berkumpul dengan saya Dan menjadi keluarga kecil gitu Mbak Yang bahagia Saya gak mau Dia menghindar terus Seperti ini Saya selalu mencarinya gitu Mbak Terus Selama ini Kamu sudah melakukan apa? Maksud saya Apakah kamu Sudah terus berusaha Untuk mencari dia Dan Lalu Dia masih Gak mau untuk menikahi kamu Atau Memang Setelah kamu Melahirkan Setelah kamu punya anak Dia sudah tidak Dia sudah tidak Mau menemui kamu lagi? Saya sudah mencari ke rumahnya Dan saya sudah menghubungi dia berkali-kali Tapi Tidak ada jawaban Mbak Dan itu nomornya gak aktif sama sekali Mbak Karena saya sudah Saya sudah SMS Dan sudah menelponnya Dan sudah ngechat dia Tapi dia Tidak ada jawaban sama sekali Saya mencari ke rumah orang tuanya Dan saya bertanya kepada orang tuanya Dan orang tuanya Selalu mengelak gitu Mbak Padahal saya tahu Dia itu ada di rumah Dan Dan itu saya Berset Frustasi gitu Mbak Saya harus gimana lagi Buat mencari dia Saya Bingung Padahal saya masih Cinta dengan dia Dan mungkin dia juga masih cinta dengan saya Karena video gak pernah mau mendatangi saya sekarang itu Apakah teman-teman dia dan teman-teman Anda tidak mau membantu Untuk membuat hubungan Anda dengan Mas Wisnu ini jadi lebih baik? Sebenarnya saya belum mencari ke teman-temannya Wisnu ya Mbak Soalnya saya juga gak begitu tahu banyak tentang teman-temannya Yang hanya tahu Wisnu saja Tapi kalau teman-temannya saya belum tahu semua Oh jadi Anda belum mencari tahu keberadaan Wisnu di teman-temannya ya? Iya belum Terus Dengan permasalahan ini Apa sih yang mempengaruhi kamu selama ini Selama akhir-akhir ini? Sebenarnya yang pengaruhi sih karena saya punya tekanan ya Mbak ya Terus Karena saya juga ditinggal sama pacar saya yang Yang saya udah punya anak tapi tidak ditinggal Terus Karena saya juga punya tekanan dan frustasi gitu Jadi saya meninggalkan anak saya begitu saja gitu Mbak Saya gak mau seperti itu Tapi saya pengen jadi orang tua yang baik gitu Terus 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 Selama permasalahan ini gitu Anda merasa tertekan Anda merasa bahwa Anda susah untuk mengurus anak Anda sendiri gitu ya Anda inginnya seperti apa? Saya sih inginnya Saya mengurus anak saya Dan pacar saya kembali kepada saya Dan kita menjadi keluarga yang kecil yang sederhana Dan saya tidak ingin meninggalkan anak saya sendirian Dan dia harus punya kasih sayang ayahnya gitu Gak cuma dari ibunya saja tapi ayahnya juga gitu Mbak Dan menafkahi saya gitu Mbak Oke Kalau Anda ingin seperti itu Gimana kalau kita Kita membuat ekomet dan genogram bersama-sama Untuk mempermudah dalam mencari akar permasalahan Maksud saya mencari jalan keluar untuk permasalahan Anda ini Ya baik Nadila Kita akan mengisi ekomet dan genogram di sini Kita akan mengisinya bersama-sama Di sini ada kamu Nadila Nadila saat ini berteman dekat dengan siapa? Saya sih Rani Setelah sama Rani Kamu mungkin dekat dengan keluarga kamu itu yang paling dekat Itu dengan siapa? Keluarga saya sih yang paling dekat itu sekarang saat itu Tante Rita Tante Rita ya Tante Rita ya Setelah tahap assessment yang bertujuan untuk kontrol data klien Selanjutnya tahap general risk intervention model yang ketiga yaitu planning Planning adalah tahap pen perencanaan Di mana klien dan teksos membuat tujuan dan menentukan tujuan Ya baik Nadila Setelah kita membuat ekomet dan genogram pada hari kemarin Di sini saya menyukulkan bahwa deskripsi dari permasalahan Anda tersebut adalah Bahwa kamu sebenarnya itu kurang skill dalam menghadapi Jadi kamu masih merasa tertekan gitu ya Karena kejadian tersebut Selain itu juga kamu memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga kamu Terutama dengan ayah kamu Lalu masalah yang selanjutnya Kamu ini ingin sekali untuk pacar kamu bertanggung jawab dengan kamu ya Meskipun dia belum mapan Tapi kan maksud kamu adalah Kamu bisa mencari rezeki dengan bersama-sama gitu ya Nah Tujuan utama panjang kita di sini adalah Yang pertama memberikan skill kepada kamu Agar kamu bisa lebih kuat dalam menghadapi kenyataan ini Dan kamu bisa mengurus anak kamu Yang kedua adalah Kita akan bertemu dengan ayah dan calon ibu diri kamu yaitu ibu Rita Untuk membuat hubungan keluarga kalian lebih harmonis lagi Dan tentunya ayah kamu juga harus mengetahui apa yang kamu rasakan Dan harus mengetahui apa yang kamu alami sebenarnya Dan yang ketiga di sini adalah Kamu ini mencari pacar kamu Untuk dia mau bertanggung jawab dengan kamu ya Di sini kita akan bertanda tangan Bila kamu setuju dengan rancangan Rencana yang disusun bersama-sama Dari formulir rencana pelayanan ini Apakah kamu setuju? Ya saya setuju Kalau saya setuju saya akan bertanda tangan ini ya Silahkan ke Lalu selanjutnya ada Rencana pelayanan Di sini ada masalah Masalah kamu itu adalah tidak bisa merawat anak kamu sendiri Karena kamu masih muda Kamu masih ingin main dengan teman-teman kamu ya Seperti itu ya yang saya lihat Ya benar Ya benar Kamu di sini butuh orang untuk Men-support kamu ya Ya Terus Di sini kita akan memberikan pelajaran tentang Hanting Terutama dalam Treatment group Apakah kamu Terus Di sini masalah yang kedua adalah Kamu terpekan ya Depresif Terus di sini kamu akan Mengikuti kelompok support Di sini kamu butuh orang-orang yang support kamu Di dalam Kegiatan ini Nanti kamu akan bertemu dengan orang-orang yang akan membantu kamu Untuk Agar kamu bisa Gak terpekan Dan kamu tuh bisa Menerima semua ini Dan kamu otomatis bisa lebih semangat lagi dalam menjalani hidup kamu Dan tentunya dalam merawat gani anak kamu Yang ketiga yaitu Adalah Mempertemukan kamu dengan pacar kamu Karena di sini kamu sangat butuh tanggung jawab dari pacar kamu Nanti saya Saya dan Tim saya tentunya Akan membantu kamu Untuk mencari pacar kamu Tentunya kamu juga akan mencari kan lewat teman-temannya Iya Terus yang keempat ini masalahnya adalah Hubungan yang tidak harmonis Di Permasalahan yang Terakhir ini Saya akan mempertemukan Kamu dengan anggota keluarga kamu Untuk membicarakan Hal semacam ini Agar menyatukan Dan membuat keluarga kalian itu Tentunya menjadi keluarga yang lebih harmonis lagi Tuh Selanjutnya Selanjutnya Tahap generalist intervention model yang keempat Yaitu implementasi Implementasi adalah Pelaksanaan dari planning Seperti membuat activity log Oke gila Setelah melakukan Rencana pelayanan Disini ada Promonitoring dan implementasi pelayanan-klien Tujuan pelayanan kita Sudah tercapai belum Kita mengetahuinya dari sini Tujuan pelayanan Pertama yaitu Memberikan pelajaran tentang parenting Apakah kamu merasa Kegiatan ini sudah Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Dan tujuan ini tercapai atau tidak menurut kamu? Kalau menurut saya sih Ini sudah Terpenuhi Seperti pilihan saya Dan juga Ini juga tercapai Baik berarti Kita bisa melanjutkan pelayanan ini ya Karena Sudah tercapai Pelayanannya Lalu yang kedua Yaitu Mengikuti kelompok support Gimana Kelompok supportnya Kamu merasa Sudah Memotivasi? Sekarang sih Saya sudah merasa Memotivasi Dan merasa Kalau menjadi ibu itu Memang Lebih baik Dan juga saya Lebih bersemangat untuk Mengurus anak saya nanti Ya berarti Kegiatan ini juga Dapat kita lanjutkan ya Pelayanannya Karena Sudah tercapai Tahap generalist intervention model selanjutnya Yaitu monitoring dan evaluasi Monitoring adalah pengawasan yang dilakukan PECSOS Terhadap kegiatan intervensi Dan evaluasi yaitu PECSOS menanyakan program dan keberhasilan klien Baik Nabila Setelah kamu mengikuti Rencana pelayanan Di sini kita akan Monitoring dan implementasi Serta mengevaluasi Dari tujuan pelayanan ini Kemarin kita sudah menyepakatinya Bahwa Kita akan memberikan pelajaran tentang parenting Apakah kamu merasa Tujuan ini sudah tersapai? Saya merasa tujuan saya Tentang pelajaran parenting itu sudah tercapai bagi saya Lalu apakah ada Masukan dari kamu Untuk kami Di kantor ini? Menurut saya sih Penjelasan Tentang materi parenting itu sudah jelas Dan tidak ada kekurangan sama sekali sih Jadi Kita bisa melanjutkan pelayanan ini ya Lalu yang kedua ada Mengikuti kelompok support Apakah kamu merasa sudah termotivasi Semenjak mengikuti kelompok support ini? Saya merasa sudah termotivasi Untuk mengurus anak saya nanti Walaupun saya mengurusnya itu sendiri Lalu gimana? Kelompok support di sini menurut kamu? Bagus sih Mbak Itu juga memberikan saya motivasi yang lebih Dan Saya merasa bersemangat kembali gitu Untuk menjadi ibu yang baik Dan saya akan mencari pacar saya nanti Ayo kita bisa melanjutkan pelayanan ini juga? Iya bisa Selanjutnya tahap generalist intervention model yang terakhir yaitu terminasi Terminasi artinya tahap pengakhiran dari proses pertolongan oleh PECSOS Di mana terjadi pemutusan hubungan kerja antara PECSOS Atau lembaga usaha kesejahteraan sosial dengan klien Baik Nabila Gimana nih perkembangan kamu Semenjak kamu mengikuti LK3 di sini Lalu gimana hasil yang kamu rasakan Yang kamu dapatkan? Saya sih sekarang Udah bertemu dengan pacar saya Dan akhirnya pacar saya sudah mau menikahi saya Bagus ya Lalu? Lalu saat ini Saya juga berhubungan baik dengan pacar saya Dan saya ingin Dan ayah saya juga berhubungan baik dengan saya Serta ayah saya juga ingin menikahi Tante Rita Jadi setelah menikahi dengan Tante Rita Saya langsung menikah dengan pacar saya Kabar yang sangat membuat saya gembira tentunya bisa membantu kamu dan keluarga kamu Lalu Apa kita bisa melanjutkan Tahap pelayanan kita ini atau Gimana Saya sih ingin kasusnya ditutup saja Soalnya Kasus saya juga sudah clear Dan saya dengan keluarga saya juga sudah clear Dengan pacar saya juga sudah clear Bagus seperti itu Mbak Oke baik Kalau gitu Di sini kasusnya kita tutup Karena tujuan pelayanan telah tercapai ya Terima kasih Nadila sudah mau menjadi klien saya selama 3 bulan terakhir ini Semoga kamu dan keluarga kamu bisa hidup rupun dan bahagia Serta kamu bisa merawat anak kamu Dan ayah kamu pun kamu bisa berhubungan dengan baik dengan beliau ya Iya Terima kasih atas kerja samanya Iya sama-sama Makasih juga ya Mbak Saya permisi ya Mbak Iya silahkan Halo kami dari kelompok 1 Demikianlah simulasi dari kelompok kami Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata Terima kasih Terima kasih Terima kasih.